Intro Tenggolik Job Fair 2024 kembali digelar di Gor Gajah Putih pada 15-16 Mei 2024 Acara ini menjadi angin segar bagi para pencari kerja di Kabupaten Tenggolik Jawa Timur Terlebih pada momen Job Fair kali ini ada sekitar 4.000an lawan pekerjaan dari pelbagai perusahaan lokal hingga nasional Sekretaris daerah Kabupaten Tenggolik Edy Supriyanto mengatakan Job Fair ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahunnya Giatan ini diharapkan bisa menjadi tempat bertemui antara pengguna tenaga kerja dengan tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan Lawangan pekerjaan di Tenggolik Job Fair 2024 ini juga terbuka bagi penyandang disabilitas Karena setiap perusahaan wajib mengisi 1% lawangan pekerjaannya dengan lawangan bagi kaum disabilitas Lebih lanjut, Edy Supriyanto juga menyatakan jika Job Fair ini turut berdampak pada pengurangan angka pengangguran di Tenggolik Meski penurunan angka pengangguran belum memenuhi target tapi penurunannya sudah cukup signifikan Saat ini angka pengangguran di Tenggolik sebesar 4,52% Sedangkan tahun sebelumnya di 5,3% Sementara itu target penurunannya ada di 3,8% Artinya meski belum memenuhi target tapi sudah mengalami penurunan yang cukup baik Kita menyadari ya memang berbagai saluran untuk menjadi pekerjaan itu masih terbuka sekali Di beberapa daerah juga tidak seperti ini Tapi kita masih memanfaatkan kesempatan manual seperti ini untuk bisa Karena orang itu juga sering jarang untuk mungkin jarang buka atau bagaimana mungkin diundang ke sini Tahu ada pekerjaan seperti ini Tapi melalui jalur media sosial itu lebih efektif bagi mereka Karena ini dilaksanakan selalu satu tahun sekali Ada ketentuan memang semua perusahaan itu ada 1% 1% dari tenaga kerja itu memang untuk menerima difabel Tentunya difabel ini juga sesuai dengan jenis pekerjaannya Untuk saat ini angka pengangguran tergantung berapa sih Pak? Angka pengangguran kita 4,52% Itu meningkat atau menurun Pak? Menurunkan dibandingkan menurun Tapi dari target kita masih di bawah target kita Edi Suprianto juga mengakui jika saat ini berbagai saluran online untuk pencari pekerjaan sudah tersedia Namun masih banyak juga pencari kerja yang lebih memilih secara manual Sehingga kabupaten Tergalek masih menerapkan sistem job fair manual seperti di gelar setiap tahun ini Sejak dibuka pada 15 Mei pagi hari Tergalek job fair 2024 disambut dengan antusiasme tinggi para pencari kerja Ratusan orang memandai di Gor Gajah Putih sejak pagi hari Acara ini diharapkan dapat membantu para pencari kerja di Tergalek Untuk mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan minat dan keahlian mereka